Per 1 Maret 2023, aplikasi peduli lindungi berubah menjadi satu sehat mobile. Berkaitan dengan perubahan ini, PT KAI menghimbok pada para pelanggan untuk menunjukkan dokumen vaksin saat melakukan boarding. Pelaksana tugas manajer hukum dan humas KAI Daop 9 Jember, Azhar Zaki Asjari, mengatakan dokumen vaksin tersebut dapat berupa soft copy yang ditunjukkan di handphone ataupun dokumen fisik. Menurutnya, pelanggan kereta api untuk sementara waktu dihimbau membawa dokumen vaksin. Ini sebagai antisipasi jika validasi status vaksin pelanggan saat boarding mengalami gangguan dalam menampilkan status vaksin. Hal ini terkait adanya proses migrasi aplikasi peduli lindungi ke satu sehat mobile. Selama ini, KAI terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan sebagai pihak yang mengelola aplikasi satu sehat mobile. Jika proses migrasi telah sepenuhnya selesai dan integrasi dengan sistem boarding sudah normal seperti semula, pihaknya segera menginformasikannya. Adapun syarat naik kereta api masih mengacu pada Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Kementerian Kesehatan No. HK02.02 Tahun 2022. Selain itu, KAI telah mengintegrasikan aplikasi peduli lindungi dengan sistem boarding untuk membantu proses validasi dokumen kesehatan calon pelanggan sejak 23 Juli 2021. Melalui integrasi tersebut, data vaksinasi pelanggan muncul pada layar komputer petugas pada saat proses boarding. Terintegrasinya aplikasi peduli lindungi dengan sistem boarding KAI bertujuan untuk mempermudah pelanggan, memperlancar proses pemeriksaan dokumen, juga untuk menghindari pemalsuan dokumen.